Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Firman Santoso Kali ini Firman Santoso akan berbagi cerita tentang sejarah Ki Ageng Monosobo Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai Akan banyak orang yang tidak percaya bahwa Trah Raja Mataram Islam Bermula dari sebuah daerah yang bernama Kabupaten Monosobo Tepatnya di desa Pelobangan, Kecamatan Silomerto Disanalah situs makam Ki Ageng Monosobo berada Yang saat ini menjadi salah satu obyek wisata di tual Kabupaten Monosobo Lepas dari pro dan kontra Siapa sih sebenarnya Ki Ageng Monosobo ini Namun yang jelas nama beliau yang sama dengan Kabupaten Monosobo Menunjukkan bahwa di wilayah Monosobo pada abad 14 Masehi Telah ada kehidupan sosial kemasyarakat Ki Ageng Monosobo dikenal pula dengan nama Ki Ageng Duku Sedangkan desa Pelobangan lebih dikenal dengan nama Ki Wanu atau Ki Wenusaba Menurut saya perbedaan nama ini lebih cenderung disebabkan dialek daerah tersebut Terpengaruh oleh dialek Banyumas Siapa Ki Ageng Monosobo atau Ki Ageng Duku ini Beliau merupakan cucu dari Prabu Brawijaya V Raja Macapahit terakhir dan merupakan putra dari Raden Bundan Kejawen Atau Onembu Beteng Putra Brawijaya V yang menikah dengan Nawangsih Nawangsih sendiri adalah putri dari Ki Joko Tarub Yang menikahi dengan Dewi Nawang Bulan Secara terakh keturunan Ki Ageng Monosobo masih sayid Atau keturunan Nabi Muhammad SAW Karena Ki Joko Tarub adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim Yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Terakh Hendra Maut Dalam hubungan dengan berdirinya Mataram Islam Ki Ageng Monosobo berputra Pangeran Made Pandan Yang di beberapa literatur yang saya baca Merupakan nama lain dari Ki Ageng Pandanaran Pendiri Kota Semarang Pada era Demak Bintoro Pangeran Made Pandan berputra Ki Ageng Sabah Ki Ageng Sabah ini ada kemiripan dengan Ki Ageng Monosobo Namun tidak jelas apakah keberadaan Ki Ageng Sabah Ada kaitannya dengan Monosobo tempoh dulu Kemudian Ki Ageng Sabah mempunyai seorang putri yang menikah Dengan Ki Ageng Pamanahan Yaitu Nyi Ageng Pamanahan Yang merupakan ibu dari Suto Wijoyo Atau lebih dikenal dengan Penembahan Sinopati Ing Alogo Sheikh Syedina Pranoto Komoh Atau Penembahan Loring Pasar Pendiri Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede Yogyakarta Dari penambahan Sinopati ini Turunlah Terah Ki Ageng Monosobo Menjadi Raja-Raja Mataram Islam Sampai dengan era Kasunan Ngazog Zokarto Hadiningrat Dan Mangku Negaran sekarang ini Situs makam beliau ini Telah dipugar oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Monosobo Dan dijaga dengan baik oleh warga sekitar Lokasi situs makam ini Sangat dihormati oleh masyarakat Dikarenakan Ki Ageng Monosobo Merupakan tokoh penyebar agama Islam Dan sekaligus jikal dari desa Pelobangan Selomerto Di sekitar makam Ki Ageng Monosobo Terdapat tiga makam kuno lain yang dipagar Konon ketiga makam ini Juga para pendahulu Yang merupakan ulama di era yang sejaman Dengan Ki Ageng Monosobo Salah satunya adalah Kiai Cotik yang makamnya berada di bawah Pohon beringin yang sangat tua dan besar Diameter pohon beringin ini Sekitar 4 meter Ingatkan saya dengan pohon beringin Di kota Mataram Kota Gede, Jogja Dan makamnya Kiai Cotik dikelilingi oleh Akar pohon beringin tersebut Makam Kiai Cotik sendiri Hanya berjarak kurang lebih 10 meter Dari makam Ki Ageng Monosobo Keberadaan Situs Ki Ageng Monosobo ini Semakin menguatkan bahwa pada abad 14 Masehi Monosobo sudah mempunyai peran yang cukup penting Dalam pengembangan agama Islam sekaligus mungkin Sudah mempunyai pemerintahan di tingkat kecil Atau mungkin pendukuhan Yang jelas Keletapan sejarah dari Ki Ageng Monosobo Yang dimakamkan di desa pelobangan Kecamatan Silomerto ini Perlu ditelaah lagi dengan seksama Namun beberapa waktu lalu Konon pihak keraton Yogyakarta Sudah memaksukan makam ini Dalam salah satu situs Punden keraton Saya Firman Santoso Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh